Intro Dituding sebagai orang ketiga penyebab percuraian dalam layangan putus Ini personal Lola Diara Dilansir dari pedoman Tangerang Lola Diara selebgram cantik yang dituding sebagai kandatnya hubungan rumah tangga momi ASF dan Rizky Zainal Seperti diketahui Lola Diara Vidya diduga sosok Lydia dalam serial layangan putus karya momi ASF Banyak para penonton begitu geram dengan sosok Lydia yang diduga netizen sosok asli dalam kehidupan nyata ialah Lola Diara Namun siapa sangka ternyata dibalik sekelumit kisah serial layangan putus tentang sosok Lydia ternyata berbeda dengan Lola Diara Vidya Jika kalian masih penasaran siapa sebenarnya sosok Lola Diara Vidya, yuk kita ikuti ini Membisnis saham Lola Diara sudah menjadi pengusaha sejak usia muda Yang memulai bisnis sejak masih SMA, usianya kala itu masih baru 19 tahun Lola memutuskan mencoba peruntungan di bidang saham Usia baru 25 tahun, usia Lola Diara tergolong masih muda Wanita berbaras cantik ini lahir pada 27 September 1996 Usianya kini mengejar angka 25 tahun Hijrah Pada tahun 2017, Lola Diara memutuskan untuk hijrah Sebelum ini, Lola Diara dikenal sebagai seorang sosialita dengan penampilan yang menarik di mata Sosok yang ulit dalam bekerja Lola adalah sosok wanita tangguh Bahkan ia sempat berjualan kaos namun hingga kini dirinya sukses sebagai pengusaha Punya jabatan Meski baru berusia muda, Lola Diara tergolong sosok yang ulit Selain bisnis, ia juga menjabat sebagai investment manager di sebuah perusahaan pialang Sebagaimana diketahui, kisah layangan putus antara suami pelakor dan istri Reflek manusia selambungan fakta yang sebenarnya tidak ada hubungannya Kisah unik dan menarik memang selalu dicari oleh para pembaca yang benar-benar ingin tahu Apalagi jika kisah tersebut dirasa sangat relatable Atau yang biasa disebut sangat dekat dan pernah dialami oleh pembacanya Dan menurut kalian bagaimana komentarnya Zalvena Lovers? Tulis di kolom komentar ya geng